Ganggu terus Amis Rais dan Din Syamsudin CS kembali gugat Undang-Undang Corona Ditulis oleh Sardi di Sewor.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Samara di channel TV Jurnal Amin Rais, Din Syamsudin dan penggugat lainnya kembali mengajukan gugatan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 ke MK Permohonan itu kembali diajukan padahal sebelumnya sempat diajukan dan sudah kembali dicabut oleh pemohon Para pemohon dalam gugatan itu sebanyak 64 Beberapa diantaranya Amin Rais, MH Tata Liwang, Din Syamsudin, Selamat Ma'arif, MS Kaban, Adi M. Masardi dan sejumlah orma seperti kami Kumpulan orang-orang dari kelompok sebelah tukang bikin gaduran selalu mengganggu pemerintah dalam setiap kesempatan Kumpulan orang-orang sakit hati yang memang tidak membawa manfaat Tapi berani mengaku membawa manfaat bagi kebaikan bangsa ini Pengajuan kembali gugatan tersebut dilakukan karena ada perbaikan pada pemohon yang mengajukan gugatan Ada pemohon yang ingin mengajukan gugatan tersendiri Ada yang ingin menjadi pihak terkait Ataupun ada yang ingin menjadi saksi sehingga gugatan sebelumnya dicabut Dan dimasukkan gugatan baru Ternyata mereka ini masih sempat-sempatnya menggugat Padahal yang diperlukan saat ini adalah penanganan wabah corona secara bersama-sama Sudah tidak saatnya lagi gugat-menggugat sesuatu yang sudah ditetapkan Mahkamah Konstitusi atau MK Saatnya kita menghentikan persebaran COVID-19 Dan memulihkan kondisi ekonomi kita Kata Ketua DPP Golkar Aceh Hasan Syedzili Mereka selalu berlindung dibalik demokrasi Dan dengan pedenya berani mengatakan ingin memperbaiki bangsa Memperbaiki moral Memperbaiki entah apalah Tapi dibalik itu semua Terpendam merasa sakit hati yang mendalam Yang berujung pada mengganggu konsentrasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya Wabah corona sudah cukup menghantam Indonesia Di segala lini terutama sektor kesehatan dan ekonomi Bahkan pengumuman PSBB total oleh Anies baru-baru ini Telah menyebabkan saham gabungan anjelok Rupiah terpuruk IHSG turun 5% Yang mengakibatkan kapitalisasi pasar amblas Hingga 277 triliun rupiah APBN mengalami defisit demi kucuran berbagai dana darurat Untuk menangani wabah Bahkan Indonesia kemungkinan besar akan masuk ke jurang resesi Tapi di sisi lain, di tempat lain, ada kelompok yang tak punya nurani Yang masih sempat-sempatnya melakukan manuver yang bikin kacau dunia politik Fokus mereka bukannya membantu pemerintah Tapi lebih senang menggugat Seolah mereka senang sekali kalau berhasil mengalahkan pemerintah Mereka cari panggung di saat yang tidak tepat Tidak etis dan sangat keterlaluan Mereka ini kayaknya tidak pernah puas dan tak akan puas Kalau belum berhasil menang melawan pemerintah Harapan kita sih mestinya MK langsung menolak di tempat Mereka sudah pernah mengajukan kasus yang sama Dan sudah mencabut pula MK jangan dipermainkan oleh orang-orang seperti ini Seenaknya gugat-cabut-gugat-cabut gugatan Mereka itu arogan, merasa diri paling benar Tapi kenyataannya mereka hanya mengganggu Tidak membantu, kritik tapi tidak bisa memberikan solusi Tak tahu malu mengakui mereka mampu menyelamatkan bangsa ini Mereka ini seolah tidak menganggap pemerintah Tidak menghormati pemerintah Pemerintah selalu salah di mata mereka Meski mereka dihujat sana-sini Kadang dimaki publik Tetap saja mereka keras kepala dan tebal muka Tebalnya melebihi tembok atau berangkas penyimpan emas Mereka tidak peduli karena urat malu mungkin sudah putus Keangkuhan makin menjadi-jadi Yang penting bisa mengganggu pemerintah Mereka kayaknya sangat puas Mereka memang berhak menggugat Tapi apakah ini penting di masa sulit ini? Kenapa tidak turun tangan dan membantu? Turun ke jalan, teriak pakai toa, ingatkan warga pakai masker Dan jaga jarak serta terapkan protokol kesehatan Atau berikan bantuan berupa santunan atau bansos Kenapa harus bikin ribut dengan cara yang tidak etis seperti ini? Apakah mereka memang ada niat mengganggu konsentrasi pemerintah? Supaya makin tidak fokus dan kinerja makin anjrok Sehingga mereka makin punya alasan untuk nyinyir kepada pemerintah Semakin terunyam situasi, mereka makin mudah menyerang pemerintah Lalu dengan munafiknya mengaku sebagai pihak yang akan menyelamatkan bangsa ini Semoga gugatan mereka ditolak mentah-mentah Biar mereka makin sakit hati, makin tidak nyenyak tidurnya Dan makin tidak tenang hidupnya Makin stres merenungi nasib Mereka ini pecundang, tapi masih belum mau mengakui karena malu Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Sama-sama pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Setelah 59 negara lockdown RI Kita sudah lebih dahulu lockdown mereka Ditulis oleh ISDCworld.com Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Samara di channel TV Journal Rakyat Indonesia tidak perlu berkecil hati mendengar kabar 59 negara melarang WNI masuk ke negara mereka Kabar tersebut bukan kabar buruk Hal tersebut sangat wajar dilakukan di tengah pandemi COVID-19 Ketika ada orang yang menakut-nakuti bahwa Indonesia akan terpuruk ekonominya Indonesia akan jatuh martabatnya di mata internasional Saya pastikan mereka adalah barisan sakit hati yang belum move on Mereka akan mencoba memfremik sebuah berita dengan narasi bahwa kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja Ada beberapa alasan kenapa berita 59 negara melarang WNI masuk ke negara mereka Bukanlah berita buruk apalagi ancaman krisis ekonomi yang parah Berikut alasannya Temah hal tersebut sudah sangat lumrah dilakukan oleh negara di dunia Bukan Indonesia yang WNI-nya dilarang masuk ke sana Melainkan warga negara lain juga Terutama yang punya jumlah kasus COVID-19 yang banyak Bahkan di antara 59 negara tersebut pasti ada yang saling melarang warga negara lain untuk masuk Misal Malaysia dan Amerika Serikat adalah negara yang melarang WNI masuk ke negara mereka Namun ternyata Malaysia juga melarang warga negara Amerika Serikat masuk ke sana Jadi hal ini sudah sangat lumrah dilakukan di tengah pandemi Kedua, Indonesia punya sumber daya alam atau SDA yang sangat melimpah ruah Saking banyaknya sumber daya alam, Indonesia sampai disebut serpihan surga Banyak negara lain yang iri dengan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia Indonesia bisa disebut punya segalanya Tanah yang subur, matahari yang bersinar terang, hewan ternak melimpah ruah, sungai mengalir deras, ikan di laut yang begitu banyak Belum barang tambang seperti emas, tembaga, batu bara, minyak bumi dan yang lain Indonesia adalah negeri paling kaya secara SDA Saya sangat yakin bahkan seandainya di embargo, Indonesia masih tetap berdiri kokoh Rakyatnya masih tetap bisa makan Saya yakin sumber daya alam yang begitu kaya bisa mencukupi rakyat Indonesia Ketiga, larangan itu tidak bersifat kaku Tidak berarti siapapun yang datang dari Indonesia dilarang masuk Selalu ada pengecualian, contohnya Jepang Pemberita Jepang melarang seluruh warga negara Indonesia Dilarang memasuki Jepang kecuali dalam kondisi khusus Kondisi khusus yang dimaksud oleh KBRI Tokyo adalah Bagi WNI dengan status penduduk permanent resident Sposed or child of a Japanese national Sposed or child of permanent resident atau long term resident Dan telah meninggalkan Jepang Serta juga sudah mengisi kartu re-entry hingga 2 April 2020 Masih bisa memasuki kembali wilayah Jepang Keempat, saya yakin larangan itu bersifat sementara Jika pandemi COVID-19 sudah selesai Saya yakin mereka akan membuka diri lagi untuk WNI Selama ini alurnya negara-negara lain yang lebih banyak butuh Indonesia Bukan sebaliknya Besarnya jumlah rakyat Indonesia adalah pasar bagi negara lain Cepat atau lambat, saya yakin 59 negara tersebut Mau kembali membuka diri dengan Indonesia Arab Saudi bahkan cuma melarang WNI berkunjung ke sana Selama 14 hari saja Sebenarnya kita tak perlu berkecil hati Sebab apa yang dilakukan oleh 59 negara tersebut sebenarnya terlambat Mayoritas dari 59 negara baru-baru saja membuat kebijakan Melarang WNI masuk ke sana Padahal sudah sejak April 2020 Pemerintah Indonesia melarang warga negara asing masuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham Yasona H. Lawli Resmi melarang warga negara asing atau WNA Masuk maupun transit di wilayah Indonesia Dalam menekan penyebaran COVID-19 Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 Tentang pelarangan sementara orang asing masuk wilayah negara Republik Indonesia Peraturan ini berlaku mulai pada 2 April 2020 Sampai waktu yang tak ditentukan Saya kira sebagai warga negara Indonesia Kita tidak perlu berkecil hati mendengar kabar 59 negara melockdown Maksudnya melarang WNI masuk ke sana Tidak perlu parno sampai merasa bahwa kondisi Indonesia sangat parah Bahwa penyebaran COVID-19 di Indonesia sudah tidak terkendali Sebab kita justru sudah lebih dulu melockdown negara-negara asing Maksudnya kita melarang WNA masuk ke Indonesia Bukan hanya WNA dari 59 negara yang baru-baru ini melarang WNI masuk ke sana Jika dilihat dari data di worldmatters.info Per hari ini 10 Maret 2020 Indonesia menempati peringkat 23 Dengan jumlah kasus positif COVID-19 sebanyak 207.203 Di atas Indonesia masih ada Filipina, Jerman, Irak, dan seterusnya Sampai yang tertinggi adalah Amerika Serikat Dengan jumlah kasus 6,5 juta Indonesia memang perlu berjuang lebih keras lagi untuk melawan COVID-19 Sebagai rakyat sudah seyokianya kita mendukung pemerintah Jangan sampai menjadi skeptis hanya karena mendengar kabar 59 negara melarang WNI masuk ke sana Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Salamara pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax